Intro Hai guys, selamat datang kembali di Hospital Foodies Kali ini kita akan menyijikan salah satu jenis masakan yang biasa disajikan ke pasien yang sedang dirawat di rumah sakit Atau bisa disajikan untuk hidangan sehari-hari di rumah Masakan kita kali ini adalah ayam masak paprika Masakan ini sangat cocok diberikan kepada pasien untuk memenuhi asupan gisi pasien agar kondisi kesehatan pasien optimal setelah perawatan Mengapa paprika? Apakah manfaat untuk kesehatan? Meskipun fungsinya lebih sebagai bumbu masak, manfaat paprika terhadap kesehatan ternyata tidak bisa dianggap remeh Seperti kita tahu, paprika dikenal pula dengan istilah cabai Eropa atau cabai Amerika Rasanya yang agak pedas memang membuatnya sering dijadikan bahan bumbu masakan atau dijadikan campuran dalam pembuatan salad Berbeda dengan cabai di Indonesia, paprika atau capsicum anum memiliki kandungan gisi yang sangat penting untuk kesehatan Buah sayuran ini dikenal kaya akan vitamin C yaitu mencapai 190 mg dalam setiap 100 gramnya Jumlah jauh lebih banyak dibanding vitamin C dalam buah jeruk yang hanya sekitar 30 hingga 50 mg dalam setiap 100 gramnya Selain untuk meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin ini juga berfungsi dalam membantu pembuatan kolagen pada tulang dan meningkatkan kesehatan gusi Mengangkut lemak, mengatur tingkat kolesterol, serta melancarkan berbagai proses enzymatik Buah paprika juga kaya akan serah diet atau dietary fiber, vitamin A, vitamin B6, asam folat, beta-karoten, serta likopen Beta-karoten merupakan jenis antioksidan yang bermanfaat dalam mengurangi konsentrasi radikal bebas Vitamin B6 dan asam folat berguna dalam menangkal atherosclerosis maupun penyakit diabetes Mereduksi kadar homocystein yang sangat berbahaya bagi tubuh karena bisa memicu penyakit mematikan seperti struk maupun jantung Selain itu, manfaat paprika bagi kesehatan tubuh lainnya adalah untuk mencegah dan mengatasi berbagai penyakit mematikan Seperti kanker, penyakit jantung koroner atau PJK, ataupun diabetes melitus Buah sayuran ini juga berguna dalam meningkatkan kesehatan kulit Menariknya lagi, buah paprika merah juga diakini memiliki khasiat dalam meningkatkan kualitas sperma Baik dalam meningkatkan jumlahnya, memperbaiki struktur sperma, serta meningkatkan agresifitasnya Ayam folat adalah daging ayam yang sudah dipisahkan dari tulangnya Sehingga hanya tersisa bagian empuk dagingnya yang berwarna putih tulang agak krem, khas warna dalam daging ayam Pembahasan lengkap tentang daging ayam bisa Anda simak di video kami yang linknya kami tulis di kolom deskripsi Sekarang mari kita mengolahnya Bahan-bahan yang dibutuhkan 200 gram dada ayam potong dadu Setengah sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh lada putih bubuk 4 sendok makan minyak sayur 2 siung bawang putih cincang kasar 1 gram bawang bombay cincang 1 ml kaldu sapi cair 4 sendok makan kecap manis Paprika iris tipis Daun bawang secukupnya Yuk mulai memasak Perendam potongan ayam dengan garam dan merica selama kira-kira 10 menit Selanjutnya tumislah bersama 2 sendok makan minyak sayur hingga terlihat agak kecoklatan Kemudian angkat dan tiriskan Lalu panaskan sisa minyak sayur tadi untuk menumis bawang putih dan bawang bombay hingga tercium harumnya Masukkan kaldu cair, paprika, dan kecap manis Masaklah hingga 5 menit agar saus menjadi kental Dan gunakan pula api kecil dalam memasaknya Anda bisa menambahkan gula pasir ataupun garam bila diperlukan Agar rasanya lebih mantap, tambahkan pula sedikit air jeruk nipis Sekarang mari kita mulai menyajikannya Sebelumnya kita siapkan dulu bahan-bahan untuk pemanisnya Bahan yang akan kita gunakan sebagai garnis adalah Nanas yang dipotong tipis memanjang Bawang pre, mentimun, lombok merah yang dipotong sesuai selera Letakkan ayam masak paprika di atas piring saji Selanjutnya, letakkan di atasnya potongan mentimun, nanas, bawang pre, dan potongan cabai merah di atasnya Masakan kita ayam masak paprika telah siap dihidangkan Demikianlah episode Hospital Foodies kali ini Klik like dan subscribe jika Anda menyukai video ini Tuliskan juga komen Anda tentang hidangan ini Dan jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan menyaksikan video-video kami selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih